. Grup 2 Kopassus melaksanakan acara tradisi penyambutan personil Purna Tugas. Dalam acara penyambutan Purna Tugas dipimpin langsung oleh Komandan Grup 2 Kopassus, Kolonel Infanteri Sabdono Budi Wirianto SE menyambut personil Satuan Tugas Mandala II yang telah selesai melaksanakan penugasan di Papua. Penyambutan yang dilaksanakan dengan upacara militer tersebut dipimpin langsung oleh beliau di asrama Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan Kartasura. Satgas Mandala II melaksanakan tugas selama satu tahun di Papua. Dalam sambutannya selaku Komandan Grup 2 Kopassus mengucapkan selamat datang kembali disertai ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas hasil pelaksanaan tugas dan pengabdian selama bertugas. Dalam pelaksanaan tugas di daerah rawan para prajurit telah berhasil mengaplikasikan segala kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh sebab itu hendaknya pengalaman dan keterampilan selama di penugasan ini dapat dijadikan perbandingan dan pemikiran yang positif serta sebagai bekal dalam membina dan meningkatkan kemampuan para prajurit guna mempersiapkan pelaksanaan tugas yang akan datang. Upacara penyambutan ini merupakan salah satu wujud penghargaan dan penghormatan kepada para prajurit yang baru saja selesai melaksanakan tugas sebagai pasukan pengaman daerah rawan di Papua. Kebahagiaan dan kebanggaan bagi seorang komandan ketika menyambut prajuritnya dari medan tugas dan medan operasi dalam keadaan aman, lengkap, dan selamat. Selamat datang dan selamat kembali ke kesatuan serta selamat berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, Komando. Acara tambahan ucapan selamat secara langsung dari Komandan Grup 2 Kopassus diikuti seluruh prajurit Grup 2 Kopassus kepada prajurit yang kembali melaksanakan tugas beserta istri. Terima kasih, Komando. Terima kasih, Komando. Terima kasih, Komando.